kan sulit ya hidupnya gak punya ya selamanya itu sampai sobek yang di bagian pantat jadi dia kan gak bisa beli mungkin dia minta saya mbak aku meminta seragam, seragamku ini sudah sobek pas bagian pantat kalau gak percaya nih lihat dia nungging pantatnya tuh nungging ke saya ini ini saya tempel sama salon pas mbak sayang mbak ya terus aku karena itu laki saya yang aku sayangin ngisi-ngisi ini tuh kakak saya yang pertama yang tadi kedua jadi pernah celananya robek terus ditutupin pake salon pas kenapa celananya bisa robek? ya cuma itu-itu saja satunya kan kegesek-gesek duduk terus lama-lama kayak rantas terus bisa nyuma uwek gitu aja jijikilah pokoknya bukan hanya celana sepatu sorry nih mas Cukul tapi memang dulu bahkan celana tuh gak bisa punya pilihan enggak sampai saya tuh maaf ya ada pelawak senior tuh sampai kalau ketemu saya mesti dari belakang tuh ngelempar kacang rebus ke saya kok kuih meneng maksudnya pakaiannya kok kuih meneng ya cuma itu ada yang pakaian saya tuh mirip kayak saringan kelapa bajumu kok saringan kelopo tau kok lho kayak saringan kelapa udah bentuknya udah lantas gitu itu benangnya tuh udah bisa dengar sendirinya mas Cukul oh coba jadi itu sebenernya salah satu cerita ya dari kakak betapa sebenernya dulu susah sekali ya hidupnya kalau diseritakan tuh melebihi ratapan anak tikus lah pokoknya lah mengharukan abadabah